Mengumpulkan anak-anak kan tidak mudah Mungkin tidak ada yang tahu lah teknisnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Berjumpa lagi dengan saya Bang Yos Bersama BPMP NTB Bisa Bincang Santai Oke baik Sobat Senior Bisa Kali ini kita kedatangan tamu nih Tamu ini sangat menarik menurut kami ya Karena beliau ini adalah penggiat literasi Yang mana beliau ini berasal dari desa Bayan Kecamatan Bayan mempunyai perpustakaan keliling Nah sudah hadir di tengah-tengah kita dengan Pak Asuddin Wow langsung diperlihatkan nih Perpustakaan keliling menggunakan motor ini Pak ya Oke baik Pak Asuddin gimana ceritanya ini Bapak mempunyai perpustakaan keliling Atau ceritakan dulu tentang Pak Asuddin sendiri Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa dimanapun Anda berada Perkenalkan saya atas nama Asuddin Salah satu pegiat literasi yang ada di desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tepatnya saya di Dusun Dasan Tutul Daerahnya Pak Pedalaman Bisa dibilang di bawah Lereng Rinjani Dibawah kaki bukit Rinjani Iya Agang Rinjani Suasananya memang dingin disana Oke terus Terus disana mayoritas petani Penduduknya mayoritas petani dan terkebun Jadi keseharian saya sebagai tukang bangunan Tukang bangunan Iya Tukang bangunan ketika tidak ada pekerjaan tukang bangunan Saya lari ke usaha beli-beli Apa namanya Barang-barang yang ada di masyarakat di petani Oh multi talent Dan persalahan Oke kalau latar belakang pendidikan Bapak gimana? Nah ini Bapak ini ya Saya sering memang diundang kesana kemari Tidak taunya Setelah ditaut sama teman-teman Mereka heran Kenapa saya bisa melaksanakan perpustakaan keliling Sampai sekarang ini Jadi ketika teman-teman sudah tahu Saya ini hanya tangan SD Itu hampir tidak lulus gitu Ya tahun 2007 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 Tergelitik bagi saya Karena apa sih latar belakang Pak Asyudin Sehingga mempunyai ide membuat perpustakaan keliling ini Baik Saya cerita sedikit ya Oke Jadi pada awalnya Kenapa perpustakaan keliling ini saya lakukan Jadi banyak sekali anak-anak SD maupun SMP yang belum bisa membaca Termasuk di daerah di dusun Sekitar lima dusun di sana Sampai SMA-nya juga banyak sekali yang tidak bisa membaca Sampai SMA ini loh Bukan di SD Apalagi di SD Karena memang terkenal akses Semacam itu Terpencil daerah Bapak ini ya Memang agak terpencil lah Dari kondisi SDM orang tua juga di sana Jadi orang tua juga Yang seumuran saya ini Tidak ada yang sekolah juga Yang sekolah mungkin bisa didetong lah Satu dua dari lima dusun ini Nah ini saya berada di Salah satu dusun namanya dusun-dusun Jadi di sana sekitar Lagi satu dusun lah baru Dusun terakhir paling menatas desa Bayan Kalau dari Masjid Kuno Bayan Belik itu Sekitar 8 kg lah Itu baru nyampil ke rumah saya Berarti atas dasar keprihatinan Letak keberapis Kemudian latar belakang masyarakat kita Yang masih tingkat pendidikan Belum memadai latar belakang masyarakat Seperti itu Pokoknya Bapak tergerak membuat Perpustakaan keliling Nah Perpustakaan ini Kan banyak buku-buku Kemudian Bapak menggunakan motor Ini motor dari mana Pak? Atau buku dari mana? Gimana ceritanya Pak? Begini Ini yang belum saya ceritakan Pada saat 2016 Ketika itu saya terpilih menjadi Ketua Komite di salah satu sekolah SD dan ECP ketika itu masih satu atap Jadi saya ragu-ragu untuk mengacungkan tangan yang diangkat Pada saat rapat? Iya pada saat rapat Semua kepala dusun yang hadir Jadi yang warga sekolah ini ada 7 Ada 7 dusun Jadi semua kepala dusun setuju ketika saya angkat tangan Di pemilihan ketua komite Akhirnya diangkat jadi ketua komite Akhirnya diangkat sebagai ketua komite Nah jadi pada saat itu Kedesa kedua kabupaten yang ada di MTD yang kena dengan kemaliterasi Termasuk KSB dan Kabupaten Lombok Utara Nah di Kabupaten Lombok Utara ada dua sekolah ada dua kecamatan yang kena Dua puluh lima sekolah termasuk Sekolah tempat saya menjadi ketua komite Oke Nah dari perawal dari situ Beberapa bulan kemudian Datanglah teman-teman dari set kecil dan ini untuk mencari relawan Dan tidak ada yang mau menjadi relawan pada saat itu Banyak sekali warga yang saya suruh Ada upahnya Ada upahnya katanya Wah saya bilang begini Yang namanya relawan itu tidak digaji Saya bilang ah saya tidak mau Jadi kepala sekolah bingung Akhirnya Akhirnya mau tidak mau saya sendiri Mbak Sudin berinisiatif Iya saya sendiri Menjadi relawan Pada saat itu Singkat cerita Nah saya pelatihan hanya tiga kali Dan Dan Organisasi Siap Children dari mana Pak? Dari Kementerian Australia Oh kerjasama dengan Australia Kementerian Pendidikan kerjasama dengan Australia Iya Sepengetahuan saya Oke lanjut Pak Nah singkat cerita terus Saya begini Beberapa bulan kemudian Sebelumnya kan bukan perpustakaan keliling namanya ini Namanya Pos Baca Pos Baca Pos Baca dengan kita Membawa tema Menggunakan Apa namanya Halaman rumah warga Itu dimana ada halaman rumah warga Itu kita membaca Membaca begitu Dan itu memang Anak-anak yang kita suruh datang membaca itu Yang kita rekomendasikan dari sekolah Karena memang Ada sekitar 35 Anak-anak dari kelas 1, 2, dan 3 yang direkomendasikan untuk mengikuti pelatihan ini Pos Baca ini Sebelum Sebelum 5 hari sebelum gempa lombok Saya bingung begini Kalau enggak saya ke Saudi Atau jadi haji Atau jadi TKI Saya enggak bisa Kayaknya naik pesawat Nah pada saat itu datang lah Selang satu minggu Dari teman-teman Sandwich Children ini Bilang begini Ke rumah ini bertang Pak Asudin Kira-kira Pak Asudin mau ikut enggak penutupan gemaliterasi di Pulau Subawa Katanya Terjawab lah itu semua Terus Pada saat itu Pak Asudin mana KTP-nya Oh ini Ini kita ada penutupan gemaliterasi di Pulau Subawa Di kantor bupati Dari saat itu Saya kasih langsung KTP Pada saat itu di bawah lah Terus sama teman ini Untuk mengikuti penutupan Penutupan gemaliterasi Dan kami berangkat pada saat itu Dengan Bapak Kepala Dinas Sudah di sana Akhirnya naik pesawat Akhirnya naik pesawat Terjawab gitu Sampai di Sumbawa Terus Sesampai di Sumbawa Kan pelatihannya Penutupannya hanya setengah hari Tapi kita dua hari di sana Tanggal 22 Itu sebelum tanggal 22 Tanggal 20 Teman dari literasi ini datang Terus saya enggak bisa tidur ini Memikirkan Kapan tanggal 22 ini Ingin naik pesawat Oke Baik Akhirnya terjawab Mimpi-mimpinya Sementara Sementara Kebaik kita ke literasi lagi Dalam rangka Bapak membuat Perpustakaan keliling ini Berarti support buku Dari Set and Children Atau dari mana saja Ya awalnya Pertama kan dari Set and Children Kami dikasih modal Bok Atk Dan Terpal Begitu Bok besar Sekitar Lima ratusan buku Itu buku mulai Pembelajaran ya Pembelajaran ya Pembelajaran kami di Kabupaten Lombok Utara Buku nggak Ikut Ini dan motor Pak Sudin Pada saat itu motor saya diparkir di bawah Berserta buku-buku Balik Buku saya taruh di dalam rumah kan D Tertimbun sama reruntuhan Dan ketika itu rumah saya sudah begini Mau jatuh Pada saat Tidak datang Ada selanya lah Saya ambil buku ini Buku yang dulu diselamatkan Iya buku dulu diselamatkan Ini teman-teman Bawa beliau ini Terus Ketika saya sudah ambil buku itu Lalu Saya berpikir begini Apa kira-kira yang saya harus lakukan Pakai buku ini Mungkin ini bisa Untuk mengumpulkan anak-anak Jadi trauma healing Menghibur Korban gempa Terus buku-buku ini Di halaman masjid Alhamdulillah Salah satu masjid mungkin di desa Bayan Atau di kecamatan Bayan Yang tidak terdampak dengan gempa Karena rumah saya sudah hancur ini Buku Memang kena reruntuhan bata lah Termasuk pada saat itu Anak saya yang luka Lali dusung itu Satu-satunya Terus Itu saya penggunakan buku itu Di sana ada buku Menggambar Menggambar juga Membantu Membantu anak-anak kita Terumah healing Dengan buku-buku cerita tadi itu Ada Ada nanti saya kasih ya Apa namanya Video ini Atau apa Pada saat itu saya belum bisa Begitu Bu Anu lagi update lah Isilahnya di Bedsos Begitu Tapi peta-peta bukunya ada Kemudian ini pak Mas Yudin Pada tanggal Pada tanggal ano ini Pada tanggal Sabtu Agustus Saya mulai terus itu Terjadi gempa bumi Dan segala macamnya Gempa alam Beliau masih Mempunyai Apa namanya ya Perhatian bagaimana Menyelamatkan buku ini Bagaimana Nasib Memikirkan nasib Anak-anak kita Yang terkena Terdampak Gempa bumi Tanpa bencana alam Nah Dengan adanya Perpustakaan keliling ini Membantu Anak-anak kita Terumah healing Dengan memberikan Cerita-cerita raya Dan lain sebagainya Tentunya Ini kan Tidak mudah pak Asyudin ya Pastinya akan Ada tantangan-tantangan Dari masyarakat lain nih Yang melihat Usaha pak Asyudin Seperti apa yang Bapak adapi Tentangan dari Membuat Atau berkeliling Dengan perpustakaan ini pak Iya Jadi Dari sebelum Perpustakaan keliling Juga Saya sebagai Apa Guru ngaji Dari tahun 2000 Di sana Di sana belum ada Apa namanya Listrik Belum ada Tukunya Segalanya Belum ada TV Juga Saya sudah mulai Mengajarkan mengaji Dan Ada Tahun 2003 Itu dibangun masjid Oleh Tuan Guru Yang dari Nur Hakim lah Kediri Oke baik Dan tidak diisi Di sana lah Saya ngumpulkan Anak-anak Pak Asyudin yang Ngumpulkan lagi Literasi agamanya Iya Terus Untuk Untuk memancing Minat mereka Kita ubah mereka Saya belikan buku Saya belikan pensil Saya belikan Minuman Semacam Bapak yang berikan ini Ke anak-anak Agar mau Bukan kita yang digaji Ini Sampai sekarang Sampai tahun ini Sudah Masih tetap konsidrat Alhamdulillah lah Sepulang Suri Perkutakan keliling Malamnya Lanjut jam Masih Iya Tapi Kalau tantangannya Sering saya Mati lampu juga Motor Karena jauh Motor Sudah Sudah Tiga desa lah Ini motor sendiri Atau Dikas sendiri Motor pribadi Ya motor pribadi Tahun berapa Tahun 2000 Oh Oh Ya Oke Sudah tua Jadi lampunya sering-sering macet Itu tantangan Tapi Bapak tetap Ini Berusaha untuk bagaimana Memberikan Layanan Layanan kepada Peserta didik kita Atau Anak-anak kita di sekitar desa itu Ya Pak ya Jadi Teknis saya pada saat itu Untuk mengumpulkan anak-anak Kan tidak mudah Mungkin Tidak ada yang tahu lah Teknisnya Mungkin Strateginya Pak Strategi Ini kita bagi Jadi Oke Ini kan sekolah Di lingkungan sekolah ini Dari Tujuh Dusun Jadi Tujuh Dusun Satu sekolah ini Satu sekolah ini Apa nama sekolahnya Pak? SDN Tiga Bayan Yang muridnya ini Tujuh Dusun Kenapa muridnya ini Mungkin penyebab Murid-muridnya Tidak bisa membaca Jadi Dalam satu kelas itu Sampai 60 65 Sampai sekarang ini Karena apa Tidak ada Apalagi kemarin Saat-saat gempa Itu Seratusan anak Yang satu lokal Oke Terus Ruang darurat itu Kayak kandang ayam Terus strateginya Gimana nih Pak Sudin ini Memberikan literasi Kepada Peserta didik kita ini Oke Jadi Pada saat Mereka sekolah kan Nanti Dusun ini Kumpul di sini Gitu Dan sebelumnya Saya minta izin Kepala Dusun dulu Pak Irti Pak Irti Pak Kadus Boleh enggak Saya literasi di sini Atau perpustakaan peling Semacam memberikan anak Layanan membaca gratis Itu tidak membut biaya Gitu Karena memang disana Tolak ukur disana Memang masyarakat Yang kita Sukses itu Dari harta sih Memang disana Oke Ya terus Dan kalau sudah setuju Pak Kadus sama Pak Irti Pak Irti Saya datang ke Dusun itu Nah terus Begini teknis saya Terus Satu kali Saya datang ke sana Satu minggu saya andak Saya lewat Kedasun yang lain Kedasun yang lain Setelah itu Saya lewat di depan Di tempat-tempat Yang sudah-sudah itu Kalau mereka Saya melihat Mau melihat minatnya dulu Mereka sering Kapan ke sini lagi Kak Kapan ke sini lagi Kita ditunggu Jadi mereka bukan Bukan malas membaca Disana Teman-teman Tetapi Tapi akses Yang tidak ada Jadi Harapan saya juga Kepada Teman-teman Itu kan Yang sudah lulus kuliah Atau yang tidak Yang nganggur Apalagi Apa namanya Masyarakat bayan Ya Pada khususnya Masyarakat bayan sih Yang tidak punya pekerjaan Atau Timbang nganggur Timbang momok Mari bersama-sama Untuk menggiatkan literasi ini Gitu Pak ya Tapi susah Jadi Banyak sekali yang saya ajak Pada saat itulah Sampai tahun Tahun 2020 2021 Baru saya punya Satu Yang mau ikut Ini Keliling Sebentar Pak Saya potong Yang segala usaha Bapak Lakukan Terkait literasi ini Kira-kira Capaian yang Bapak Sudah dapatkan Di desa bayan Terutama di Dusun Bapak Ini seperti apa Pak Oh ya Jadi Alhamdulillah Dari Para Santri-santri Atau Keluarga Dari Menerima Mampaat Ini Dari Pak Yustakaan Klinik ini Banyak sekali Yang merasa bersyukur Karena memang Anaknya di sekolah Tidak maksimal Tetapi Saya bandingkan Saya ke sekolah Dan Apa namanya Bercerita sama Ibu gurunya Oh si ini Sudah bisa Dia membaca Katanya Si ini sudah bisa Dari Memang Siapa-siapa Anak-anak yang Belum bisa Membaca itu Saya suruh Catat sama Ibu gurunya Nanti saya datangi Apalagi di saat Apa namanya COVID-19 itu Bapak keliling juga Masih itu Kalau saya Tidak pedulikan Pemerintah itu Himbawan melarang itu Saya kumpulin Tetap banyak Ihtiar Memberikan literasi Kepada anak-anak ini Pada saat itu Berapa tahun Anak-anak tidak Sekolah tadi Perputaran keliling Terus Memberikan Suntikan Kalau tidak percaya Tanya sudah Guru-guru Yang ada Atau warga Yang ada di Desa Bayang Tetap saya keliling Saya tidak peduli Mau di penjara Atau apa Tapi yang penting Anak-anak ini Terus Belajar Tapi tetap Malamnya juga Walaupun dilarang Di wajit Saya ajar Anak-anak mengaji Terus Alhamdulillah Saya dapat Beruga juga Dari Beruga Lombok Dikasi Dari Apa namanya Nah ini yang Membuat Nama saya Agak Dikenal Lah sama orang Lasnas Terus Hidup saya Masyarakat sebagai penggiat riserasi, semoga diperhatikan lah, baik dari pemerintah desa, ini sudah dari tahun 2016 sampai saat ini, jangankan bertanya lah, sekedar bertanya lah, jangankan dikasih apa buku satu, sekedar bertanya saja. Dan kepada pemerintah juga, saat ini saya agak kurang maksimal dari tahun ini, kurang maksimal berkeliling, dikarenakan saya mencari rezeki. Karena anak saya sudah masuk kuliah, ada di pondok juga yang saya biayai. Jadi, anak saya masuk sekarang di Universitas Nabatul Ulama, yang memang membutuhkan dana lah istilahnya untuk, apa namanya, sudah saya ajukan kartu kit, tapi kan tidak, ya, supaya anak saya dapat pendidikan gratis juga. Dan, semoga lah anak saya juga ada orang baik lah, yang mendidik seperti saya gitu. Ada harapan saya kepada, apa namanya, pemerintah supaya betul-betul kita diperhatikan lah juga. Baik dari segi, apa ya, sekedar-sekedar pelatihan kayak ini lah. Perhatian lah, perhatian lah, dari pemerintah, orang pun pemerintah pusat, itu intinya ya. Pak Asudin ya, baik dari segi materi maupun dari segi yang lainnya, kan seperti itu. Itu cuma harapan saja. Itu harapan, baik. Tapi apapun itu, Pak Asudin dan teman-teman sekalian, ketika kita sudah berbuat, menanamkan, apa namanya, seperti Pak Asudin ikhtiarkan, menantamkan kebaikan, pasti dan mungkin tidak dalam waktu yang Pak Asudin bayangkan ya, pasti akan memetik kebaikan pula. Nah, begini. Nah, masih ada nih? Selama saya jadi pegiat literasi ini, Alhamdulillah. Jadi, seperti kata apa ya, rezeki yang tidak disangka, tidak pernah memang saya merasa kekurangan pada saat itu. Ada saja. Dan melalui perpustakaan keliling ini, saya dikenal banyak orang. Ada orang yang dari Jawa, dari Surabaya, bahkan dari Presiden Perpustaka Pergerak Indonesia, bela-bela datang ke rumah. Kebayanan. Dan melalui perpustakaan keliling ini juga, Alhamdulillah kemarin saya mendatangkan teman-teman mahasiswa, bukan mahasiswa ya, para pemuda-pemudi dari berbagai daerah se-Indonesia, dari timur sampai barat, begitu itu, untuk datang ke tempat saya itu. Karena maaf-maaf ini ya, saya belum bisa bahasa Indonesia pada saat itu. Setelah datang, setelah anak-anak yang dari luar ini datang, semuanya kan pakai bahasa Indonesia. Satu minggu. Bapak pakai bahasa bayan? Tidak, dari sana lah saya belajar, bisa sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Oke, teman-teman. Baik, jadi menarik sekali obrolan kita pada kesempatan kali ini ya, bagaimana kalau kita mengambil poinnya bahwa dengan segala keterbatasan, baik itu materi pendidikan dan segala macamnya, bagaimana latar belakang Pak Asudin sendiri kita tahu, sudah kita dengar sendiri, beliau tidak membatasi ruang geraknya, bagaimana berikhtiar dan berusaha dalam membuat anak-anak kita tetap bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Membuat literasi anak-anak kita, terutama di desa bayan itu terangkat. Ya, ada beberapa desa, ada beberapa, sudah 4 desa sudah yang saya ingin. Niat saya ini untuk keliling kecamatan bayan. Saya memang mulai dari sekolah-sekolah dulu, dari sekolah saya ke dusun-dusun ini, mana yang lebih parah-parah lah itulahnya. Karena memang kita masuk, kemasuk masih pedalaman kalau di bayan. 3T gitu. Oke, terima kasih Pak Asudin ya, kita sudah dapat poinnya. Terima kasih, sekali lagi sudah hadir di BPMP Bisa, Kicang Santai, dan poinnya tadi seperti itu teman-teman ya, bahwa tidak terbatas dengan segala macam, bahwa bagaimana ketika kita mau berbuat, berikhtiar untuk literasi, ternyata luar biasa hikmah yang didapat oleh Pak Asudin. Boleh nggak saya... Terakhir ini ya, boleh nggak saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah menyumbang buku? Boleh, boleh Pak, silahkan. Ya. Nggak apa-apa, terakhir ya. Ya, ini terakhir. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah men-support perpustakaan keliling, baik dari bateri maupun buku-buku, baik uang bensin juga. Ada juga dari Malaysia juga yang sering begitu, memberikan uang bensin lah. Memang sampai sekarang ini saya nggak punya, apa namanya, rekening gitu, tapi saya pakai rekening orang lah kalau ikhlas. Untuk meminta memang saya nggak pernah, tapi kalau diberi, Alhamdulillah saya terima. Itu poinnya, saya nggak pernah meminta, tapi kalau diberi, ya saya terima. Mahmeh. Siap, siap. Terima kasih Pak Sudir. Terima kasih sekali lagi ya untuk semua teman-teman, baik dari komunitas ataupun teman-teman dari apa namanya, universitas-universitas yang sudah mampir ke perpustakaan keliling, saya ucapkan terima kasih dan sukses selalu, dan harapan saya terakhir, semoga ada banyak orang yang berkegiatan seperti saya ini. Itu harapan saya. Semoga bukan di bayang saja, tapi di seluruh Indonesia. Atau khususnya MPD. Dan para muka Indonesia saya berubah. Oke, baik. Kita sekali lagi terima kasih Pak Sudir sudah berkesempatan hadir di Bincang Santai MPP Provinsi Indonesia Tenggara Barat. Jadi seperti itu pesannya teman-teman. Luar biasa yang disampaikan oleh Pak Sudir bagaimana beliau dengan segala keterbatasan, baik secara pendidikan, tadi beliau ceritanya juga tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi dengan literasi beliau juga bisa mencapai dunia. Dengan membaca beliau bisa mengerti segala hal. Dan beliau ikhtiarnya luar biasa. Ini beliau, makanya tadi tidak semua orang bisa tergerak bagaimana yang dilakukan oleh Pak Sudir. Melalui kesempatan ini, mari teman-teman sekalian kita bergerak. Bergerak bersama. Berikhtiar bersama untuk bagaimana menggalakkan literasi. Ya, betul. Terima kasih. Demikian, berjumpa lagi dengan Siniar Bisa pada kesempatan yang lain. Banyak materi-materi atau topik-topik yang kita bahas terkait pendidikan tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu ya Pak Sudir ya. Sukses terus. Sukses. Amin.